Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya So, buat di video kali ini, aku mau nyobain produk Dan produknya itu ada 2 macam Ada yang skincare dan juga makeup Ini produk Korea, mereknya Blast Moon Jujurin, aku baru pertama kali sih nyobain produknya dari Blast Moon Oh ya, by the way, buat makeupnya, aku bikin looknya tuh kayak gini So, kalau gak mau tau gimana aku dapetin look ini Dan juga pendapat aku tentang produknya, just keep on watching Pertama, aku mau skincare-an dulu Jadi aku mau pake si Blast Moon Vita Kit dulu Nah, jadi di dalam satu tabung ini tuh dia adalah skincare isinya Dan dia tuh ukuran kecil-kecil Ini dia sekali pemakaian Jadi kalau misalnya kalian mau traveling, kalian gak mau bawa yang berat-berat Ini cocok banget sih, karena dia ukurannya juga mini kan Dan ini tuh dia ringan Di dalamnya ada 3 produk Ada eye cream, moisture cream, foam cleansing Yang pertama, aku mau pake si foam cleansing-nya dulu Oh ya, by the way, ini skincare-nya kalian bisa pake buat di pagi hari sebelum beraktivitas Dan di malam hari sebelum tidur ya Foam cleansing-nya ini tuh dia ada mengandung vitamin C-nya Ini dia gak ada aroma yang kayak gimana-gimana gitu sih Oh, ini kayaknya creamy deh Ini udah aku siapin gayung Isinya segini Ini lumayan sih buat sekali pemakaian Ini kalau aku kayaknya bisa 2 kali pemakaian deh Teksturnya enak sih Waktu dipelai di muka enak sih Dia tuh rasanya lembut Setelah aku kalau facial foam yang kayak gini Pasti dia tuh busanya bahkan banyak Eyalah namanya juga facial foam Oke, sekarang aku bahkan bilas dulu Aku udah selesai bilas Oh ya, by the way, tipe kutaku tuh normal to dry skin ya Dan yang aku rasain setelah aku cuci muka Dia gak bikin kutaku kerasa kering Terus dia bikin kut jadi lembut juga sih Dan bersih pastinya Next, aku mau pake moisturizer-nya Ada mengandung vitamin B Ini wanginya gak terlalu kecium banget Tapi wanginya enak-enak aja Teksturnya kayak watery gitu loh Gampang di blend-nya Dan aku bakalan pake di bagian leher juga Next, aku mau pake eye cream-nya Dia ada mengandung vitamin B, C, sama E Untuk ukuran eye cream menurut aku Dia lumayan banyak sih isinya Ini kayaknya bisa aku pake beberapa kali deh Saya kalau eye cream biasanya aku cuma pake dikit doang Habis itu dip-tap pelan-pelan Pake jari manis Skincare-nya selesai Muka aku udah ternutrisi Udah lembab Udah ready dipakein makeup Nah, sekarang aku lanjut ke produk makeup-nya Next, aku mau ke kotak yang ini Ini Blast Moon Kit yang Melomance Di dalamnya tuh ada satu palette Gel eyeliner dan juga brush Dan kalau di dalam palette-nya ini tuh ada concealer, blush, eyeshadow, sama lip Jadi dia udah lumayan lengkap sih Kalau misalnya kalian mau traveling Atau kalian mau bawa yang makeup satu palette yang kecil Ini cocok banget Karena dia tuh ringan Gampang dibawanya Dan aku suka banget sih sama packaging-nya Bentuknya kayak bulat gini Udah ada kacanya juga Pertama aku mau nyobain dulu sih concealernya Ini kayaknya warnanya cocok Iya copot Ini magnet tuh ternyata di dalamnya Jadi bisa reveal gitu sih Ini seharusnya warna concealer cocok sih di aku Dan dia tuh tekstur concealer-nya creamy Ini aku upernahnya pake jewelry aja ya Aku mau coba pake di bagian bekas jerawat aku sini Oh dia ternyata gampang ya di blendnya Warnanya juga cocok di aku, gak keterangan Karena biasanya tuh produk Korea Kayak foundation atau concealer-nya gitu Biasanya di aku tuh bahkan keterangan Terus kan undertone-nya pinka biasanya Tapi kalau ini cocok-cocok aja sih Cuman concealer-nya menurut aku ini Dia gak full coverage gitu sih Lebih ke light Lebih kayak natural-natural gitu Ini tadi aku udah pake foundation Sekarang aku mau pake blush-nya Ini blush-nya natural banget sih warnanya Warnanya lebih ke warna peach Coba kita pake ya Apakah kalau di atas foundation Dia tuh bakalan keliatan atau enggak Kayaknya kalau di atas foundation Ini gak keliatan deh warnanya Berarti si blush-nya ini tuh lebih bagus Kalau dipakenya itu langsung di atas kulit Kayak biar hasilnya lebih natural gitu Ini keliatan sih Tuh Tapi dia natural banget Berarti si palette-nya ini cocok banget sih Kalau kalian itu sukanya yang hasil no makeup-makeup lu Natural makeup lu Karena dia tuh emang hasilnya natural Lanjut ke bagian mata Disini eyeshadow-nya ada dua warna Aku mau pake warna transisi dulu Ini dari warna contour Next aku mau pake warna maroon ini Buat di seluruh eyelid aku Wow pigmented banget Gila-gila parah Terus di-blend lagi pake blending brush Lower lashes-nya juga Ini tuh di akhirnya juga gampang di-blend tau Dan di hair corners-nya Aku mau pake warna ini Buat nge-highlight di bagian brow bone Next aku mau pake gel eyeliner-nya Ini aku penasaran banget sih Dia tuh bentuknya Kayak pencil gini Dan di bagian bawahnya ini tuh bisa diputer Jadi gak perlu diraut dulu Jadi kita lebih gampang pakenya Tinggal diputer aja Ini warnanya yang black Sekalian buat nge-tightline juga Ini udah aku pakein mascara Udah selesai matanya Lanjut pake lip-nya Ini lip-nya aku mau pake brush aja Ini brush-nya udah dapet dari satu kotaknya ya Ini warnanya pigmented Lip-nya udah selesai aku pake Hasilnya matte Tapi dia gak bikin bibir aku jadi kering Gak lengket juga Dan dia nyaman banget dipakenya Terus warnanya juga cakep banget kan Warnanya tuh nude coklat merah gitu Kayak warna merah bata Soalnya itu dia buat video kali ini Nah kalo kalian mau dapetin produknya Nanti aku bakal taruh link tokonya Di description box Kalo menurut aku ini produknya tuh Lebih cocok buat kalian yang suka Yang natural makeup look gitu Karena si produknya tuh emang cocok Kalo dipake buat bikin look yang natural Buat daily atau hangout bareng temen So yeah that's it for today's video Semoga kalian suka Kalo menurut kalian makeup looknya kayak gimana Thank you for watching Bye